Hai co-friends, di sol ini kita diminta untuk menghitung nilai P dan besar sudut ABC pada gambar berikut. Di sini kita lihat AC adalah garis lurus, sehingga besar sudut dari ACB yang di sini adalah 180 derajat, kita kurangkan dengan 120 derajat, yaitu 60 derajat. Begitupun dengan AB, dia juga garis lurus, maka besar sudut ABC di sini adalah 180 derajat, dikurang, buka kurung, 6P kurang 10, tutup kurung derajat. Sehingga dia akan menjadi 180 derajat, dikurang 6P ditambah 10 derajat, berarti 190 derajat dikurang 6P. Nah seperti yang kita ketahui, segitiga ACB total 3 sudutnya adalah 180 derajat, berarti 3P plus 5 derajat ditambah 60 derajat, ditambah 190 derajat, dikurang 6P sama dengan 180 derajat. Di sini 3P kurang 6P, hasilnya adalah minus 3P. 5 derajat tambah 60 derajat, 65 derajat, 65 derajat tambah 150 derajat, hasilnya adalah plus 255 derajat, sama dengan 180 derajat, berarti minus 3P sama dengan 255 derajat, saya pindahkan ke sebelah kanan, menjadi 180 derajat dikurang 255 derajat, yaitu minus 75 derajat. Berarti P-nya sama dengan minus 75 dibagi dengan minus 3, yaitu 25 derajat. Untuk yang P sudah kita temukan. Sekarang kita cari besar sudut ABC. ABC di sini, besar sudut ABC adalah 190 derajat, dikurang 6P, berarti 6 kali 25 derajat. Berarti besar sudut ABC sama dengan 190 derajat, dikurang 150 derajat, sehingga besar sudut ABC adalah 40 derajat. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal selanjutnya.